Yo, hello, what's up guys Jumpa lagi dengan saya Lukman di channel youtube kesayangan kita Yaitu channel BL Barber School Gimana ini kabarnya teman-teman? Sehat ya, semoga sehat teman-teman di masa pandemi ini Karena kesehatan itu sangat penting Yaitu sangat berharga bagi diri kita Oke, nah kalian pernah berpikir gak Kalau disitu penampilan rambut kalian kok kurang maksimal Atau kalian itu ingin penampilan yang lebih menarik pada rambut kalian Lebih kece, lebih rapi Nah, jika kalian punya masalah yang seperti itu Alakabarnya kalian disitu simak video yang saat ini Karena pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pomet Jadi pomet ini adalah salah satu produk yang bisa menata rambut kita dengan sangat kece dan rapi Nah, sebelum kita lanjutkan videonya Silahkan teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya Dan juga aktifkan tombol notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terupdate dari kami Oke guys, jadi di era yang sekarang ini Tidak hanya soal fashion saja yang diperhatikan oleh seorang pria Tapi mereka juga akan memikirkan tentang gaya rambut yang trend sekarang ini itu seperti apa Nah, karena mereka akan menyesuaikan dengan karakter mereka Kemudian cocok-cocok enggak dengan fashion yang mereka bawa Kayak gitu Jadi mereka akan memikirkan hal-hal yang seperti itu Maka dari itu di era yang sekarang ini banyak sekali pria itu ribet dalam mengurusi rambutnya Mengurusi model rambutnya Jadi tidak hanya perempuan saja Tidak hanya wanita saja yang disitu sibuk dengan fashion dan juga rambut mereka Akan mereka terlihat rapi Akan mereka terlihat lebih menarik Nah, ternyata pria ini juga mempunyai hal sama di bidang ini Atau dalam masalah hal ini Yaitu dalam masalah fashion rambut atau gaya rambut Jadi gini Para lelaki diam-diam mereka itu mengikuti model rambut yang sedang hits dan populer Dan populer pada masa-masanya Nah, seperti halnya disitu rambut dengan rambut yang klinis Dengan sisiran yang rapi Yang pernah booming pada beberapa waktu yang lalu Nah, mereka juga ingin mencoba agar mereka disitu lebih menarik Tampilannya itu lebih menarik dan tren ya Lebih menarik dan tren Nah, tau gak sih teman-teman bahwasannya kata pomet itu diambil dari kata latin ya Dari bahasa latin yaitu pomum Artinya itu adalah apel Ya, jadi kata pomet itu berasal dari kata pomum Ya, yang berarti adalah apel Nah, pomet sendiri merupakan varian dari minyak rambut bagi kaum laki-laki ya Nah, biasanya pomet ini sering digunakan bagi anak-anak muda yang disitu ya masih senang-senang dalam bergaya ya Masih senang-senang dalam bergaya Kalau biasanya kalau orang tua itu kan sudah gak akan memikirkan hal yang seperti ini lagi Biasanya pomet ini digunakan untuk anak-anak muda yang sering bergaya Jadi, teman-teman seperti yang saya katakan tadi Jadi, pada awal mulanya pomet itu memang terbuat atau terbuat bahan dasarnya itu adalah dari apel ya Apel yang dihancurkan kemudian dijadikan salep untuk rambut Nah, kemudian ketika memasuki abad ke-19 Pomet ini banyak dibuat dari minyak beruang Jadi, bahan dasarnya itu adalah dari minyak beruang Nah, barulah abad yang ke-20 Pomet ini disitu banyak yang terbuat dari bahan minyak Nah, pada era inilah kebanyak perusahaan-perusahaan Perusahaan-perusahaan pomet yang muncul ya Seperti Muraiz Kemudian Bill Krim Terus ada lagi disitu Royal Apa? Royal Clown Hair Dressing Nah, mereka ini Apa ya? Muncul pada saat itu Nah, dan sampai sekarang ini Kita juga masih Apa ya? Mudah menjumpai produk dari merek-merek ini Muraiz Terus, dan lain sebagainya itu Masih dijumpai sampai sekarang ini Padahal itu juga merek-merek sudah lama banget ya Nah, tapi kita masih bisa menjumpai pada saat ini dengan sangat mudah Pada awalnya guys, pomet ini hanya digunakan pada kalangan bangsawan Yaitu pada abad ke-18 Nah, seiring dengan berjalanannya waktu Semakin banyak pengguna pomet Di era yang di tahun ke-1950an Nah, pada waktu itu Gaya rambut yang paling yang trend pada saat itu adalah gaya rambut mempador Seperti yang digunakan oleh James Dean dan Elvis Presley Nah, setelah itu Pomet juga mengalami penurunan penggunanya Sampai tahun ke-1960an Nah, di era yang sekarang ini Ini ternyata bermunculan lagi pengguna pomet Atau pengguna pomet itu meningkat lagi ya Menjadi lebih banyak Dan sampai sekarang ini Banyak pomet-pomet yang digunakan Untuk membentuk rambut mereka Untuk menata rambut mereka Seperti yang digunakan pada orang-orang Yang disitu memang menginginkan trend rambut Atau style rambut yang seperti era ini Nah, pomet memang memberikan hasil yang ciamik dan rapi Bagi rambut kalian Nah, hasil ini bisa kalian dapatkan setelah kalian memakai pomet Nah, tapi yang harus kalian ketahui adalah Kalian harus bisa menentukan pomet yang tepat Untuk rambut kalian Karena apa? Kalau tidak tepat pometnya Maka itu malah akan menjadi sebaliknya Hasilnya itu tidak akan sesuai dengan ekspetasi kalian Nah, maka dari itu teman-teman Sebelum kalian membeli pomet Alangkah baiknya kalian tahu dulu Jenis-jenis pomet yang cocok itu seperti apa Atau jenis-jenis pomet itu seperti apa Agar kalian itu tidak salah pilih dalam membeli pomet ini Nah, berikut ini adalah jenis-jenis pomet dan kegunaannya Yang pertama itu adalah pomet dengan bahan dasarnya Nah, jika kalian itu adalah seorang yang sering beraktifitas di luar ruangan Nah, alangkah baiknya kalian melapisi rambut kalian dengan pomet berbahan dasarnya ini Karena dengan pomet ini itu bisa menjaga tantangan kalian agar lebih lama Karena di luar ruangan, cuaca di luar ruangan itu Biasanya sering membuat kita beringat ya Sering membuat kita beringat Beringat sehingga nantinya akan mempengaruhi penampilan atau tatanan rambut kita Nah, pomet dengan bahan dasarnya ini akan membuatnya lebih tahan lama Membuat daya rambut kalian lebih tahan lama Atau membuat tatanan rambut kalian itu lebih tahan lama Meskipun kalian itu berperingat Bahkan kalian itu terkena hujan Nah, setiap pomet itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya Nah, kalau kekurangan dari pomet ini adalah Sifatnya dia kan berminyak Sehingga dia itu lebih susah dihilangkan Lebih susah dihilangkan Kalian harus memakai shampoo dengan berulang kali Sehingga minyak pomet ini hilang atau disitu berkurang Nah, tapi jangan khawatir Jika kalian tidak mau ribet dengan minyak yang seperti ini Sekarang itu sudah ada pomet dengan bahan dasar air Nah, yang berikutnya adalah pomet dengan bahan dasar air Yaitu pomet water base Nah, pomet ini beda dengan pomet yang pertama tadi Karena dia berbahan dasarnya Bahan dasarnya itu adalah air Nah, pomet ini juga mempunyai keunggulan Dan juga mempunyai kekurangan Ya, mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kekurangan Kelebihan dari pomet ini Dia lebih mengkilap dibandingkan pomet dengan bahan dasar oil tadi Ya, dengan bahan dasar minyak tadi Dan kelebihannya lagi Pomet ini, kalian itu tidak perlu berulang kali mencucinya Ya, jika kalian ingin menghilangkannya itu Tidak harus berulang kali mencucinya Kalian cukup sekali saja mencuci Pomet ini akan hilang dari rambut anda Ya, seperti itu Nah, biasanya cocok sekali dengan kalian yang disitu Apa ya, buat sehari-hari lah ya Jadi digunakan sehari-hari itu sangat cocok Kayak ketika kita nongkrong atau kuliah dan lain sebagainya Ya, jadi yang aktivitasnya itu memang tidak panas-panasan Tidak bekerja keras dan lain sebagainya Nah, ini sangat cocok Tapi ketika kalian mempunyai rambut yang panjang dan tebal Minyak ini tidak disarankan ya Tidak disarankan Nah, itu adalah kelebihannya ya Kelebihannya seperti ini Jadi, dia lebih mudah dihilangkan Dan juga hasilnya itu lebih menghilang Daripada minyak yang Pomet yang berbahan dasar minyak Pomet yang berbahan dasar minyak Nah, sedangkan kekurangannya Disini adalah Dia itu Apa ya Mudah hilang ketika kalian itu berkeringat Jadi, ketika kalian berkeringat Atau terkena hujan Nah, minyak ini langsung hilang Luntur Sehingga Tatanan rambut kalian itu Akan rusak Nah, tatanan kalian itu akan menjadi seperti semua Ya, seperti yang tidak ditata Nah, memang Karena ini bahan dasarnya air Maka juga kekuatannya itu tidak seperti Ini Pomet dengan bahan dasar minyak Nah, yang berikutnya itu ada namanya Pomet berbahan dasar campuran Atau kita bisa bilang ini adalah Pomet Mixed Base ya Jadi, Mixed Base ini bahan dasarnya adalah campuran antara oil dan air ya Jadi, antara minyak dan air Nah, kekuatan dari Pomet ini Itu Dia itu tidak Apa ya Tidak terlalu berkilau ya Ketika di rambut Dia itu tidak terlalu berkilau Dan Dia itu Lebih memberikan Kesan yang natural ya Kesan yang natural atau yang alami Nah, kayak gitu Nah, kekuatannya sendiri itu Lebih baik Lebih baik Lebih baik Jika dibandingkan dengan Pomet yang berbahan dasar air Atau water base Dan lebih rendah Jika dibandingkan dengan Pomet yang berbahan dasar minyak Atau Atau oil base Nah, jadi seperti itu Nah, jika kalian itu Tidak Apa Mempunyai kegiatan yang Tidak terlalu banyak di luar ruangan Nah, pomet yang satu ini Sangat disarankan untuk kalian Nah, seperti itu Nah, mungkin Itu adalah penjelasan Beberapa macam Apa Pomet ya Nah, semoga Video ini membantu kalian Dalam memilih pomet yang tepat Untuk rambut kalian Dan juga kegiatan kalian Nah Sebelum saya tutup videonya Sebelum saya pamit Silahkan Kalian tekan dulu ya Kalian Tekan tombol Subscribenya Kemudian like Share Dan komen di video ini Agar channel ini Terus berkembang Dan bisa memberikan Konten-konten yang bermanfaat Bagi kalian Nah Saya Luqman Saya undur diri Sampai jumpa Dan Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa